Or Jeffrey Nicole langsung merespon tantangan duel tinju yang dilayangkan oleh seorang tiktokers, Joshua Marcellos, atau yang lebih dikenal, Celos Botak Terkuat di Bumi. Diketahui sebelumnya, Jeffrey Nicole juga banyak mendapat tantangan untuk adu tinju dari para netizen. Namun, kali ini pemeran Dominic di film Jakarta vs Everybody, itu ditantang oleh Celos, yang merupakan CEO dari Beyond Combat. Promoter acara tinju, Paris Fernandes vs Kaji kemarin. Celos menantang Jeffrey Nicole di acara Tinju Beyond Combat Showbiz Vol. 1, yang digelar di bengkel Space SCBD Rabu 14 Juni 2023 malam kemarin. Gue pengen nunjukin bagaimana laki-laki bikin konten. Jadi gue pengen bunuh ideologi penyimpangan pakaian-pakaian cewek cium temen sendiri, Jeffrey Nicole, kalau lo banji, lawan gue di atas ring. Ungkap Celos di kanal Youtube Celos ZXZ. Tantangan tersebut langsung direspon Jeffrey Nicole. Jeffrey terlihat berinteraksi dengan Celos lewat DM Instagram masing-masing. Jeffrey lantas menanyakan tantangan yang dilayangkan Celos kepada dirinya, apakah tinju serius atau hanya untuk produksi konten. Lo nantangi buat nyari duit atau beneran. Kalau beneran ayo street fight, gak usah dikontenin, kata Jeffrey. Celos lalu menimpal. Ia kembali menegaskan bahwa akan menggelar pertandingan tinju yang rapi, di mana event tersebut akan diseliarkan secara live se-Indonesia, yang rencananya akan digelar akhir tahun ini. Mendapat jawaban seperti itu, Zebrinico pun tampak sedikit kecewa. Kekecewaannya dicurahkan lewat tunggahan Twitter. Dalam caption foto yang dibagikan Jeffrey, kecewa aksinya nanti hanya akan dibuat konten. Kirain pure mau berantem, ternyata sekalian buat konten. Tulis sambil memberikan emosi kecewa. Kena di demikian, Jeffrey Nicole belum memberikan jawaban pasti terkait tantangan dari Celos. Akan tetapi sedikit juga netizen menyarankan Jeffrey agar tidak ceroboh menerima tantangan saya tersebut.